Sahabat tani, tentu kita sebagai petani menginginkan tanaman kita ijoroyoroyo subur berbuah lebat sahabat Tapi siapa sangka sahabat ya, sering kita jumpai juga tanaman cabai daunnya menguning Nah ini ada indikasi mau menguning sahabat ya Nah seperti ini, ciri-ciri kurang kalsium salah satunya sahabat ya Atau teman-teman juga sering menjumpai tentunya pada bunga cabai yang rontok sahabat ya Nah ini juga salah satu kurang kalsium atau buah yang seperti ini Nah sahabat tani, agar tanaman ini tidak seperti ini perlu kita waspadai sahabat ya Nah lebih parah lagi seperti ini sahabat, menguning dan ada hitam-hitamnya di ujungnya sahabat ya Oke sahabat tani, pada video kali ini admin mencoba berbagi ke teman-teman semua Kali ini kita akan membahas kohe ya, kohe tanpa fermentasi sahabat ya Nah kita akan gabungkan dengan kalsium sahabat Karena ini adalah salah satu solusi ketika kita menggunakan kotoran hewan yang tidak dipermentasi Maka salah satu cara agar aman Yaitu kita gabungkan bersama kalsium Dan ada lagi satu lagi rahasianya yaitu garam sahabat ya Nah sahabat tani, jadi kalau teman-teman melihat judul tadi pada video ini jangan gagal paham dulu Sebetulnya ini kita akan melakukan pemupukan kalsium cuma dimik dengan kohe atau dibalik Kita akan melakukan pemupukan dengan kohe mentah tanpa fermentasi Kemudian kita campur dengan garam dan kalsium Oke sahabat tani, ini video ketika admin mengambil kohe ayam langsung dari kandangnya sahabat ya Kita langsung ambil dari kandangnya Kohe ayam yang mentah ya, tidak dipermentasi sahabat ya Kita langsung ambil dari kandangnya Ini bisa teman-teman lihat ya, ini ada rumputnya Biasanya memang kohe ayam ada rumput yang seperti ini ya Terutama ayam kampung sahabat ya Ada rumput lateng atau jalatong yang biasanya tumbuh pada kohe ayam mentah sahabat ya Nah ini admin akan buktikan ke teman-teman semua Admin akan mengambil kohe ayam yang mentah dari kandangnya langsung Lalu kita akan aplikasikan secara langsung tanpa fermentasi Walaupun pada video-video sebelumnya admin sendiri sering melakukan fermentasi Dan ini adalah solusi bagi teman-teman yang waktunya tidak banyak Kadang-kadang orang itu tidak punya banyak waktu untuk fermentasi dari kotoran hewan Nah sahabat tani, bagi teman-teman yang tidak punya waktu banyak untuk fermentasi kotoran hewan Bisa lakukan tips ini sahabat ya Nah sahabat tani, kita akan buktikan ke teman-teman kita mengambil kohe ayam langsung dari kandangnya Tanpa melakukan fermentasi terlebih dahulu Tetapi langsung kita aplikasikan pada tanaman saat itu juga sahabat ya Nah sahabat tani, kita sudah dapat nih kohe ayam langsung dari kandangnya sahabat ya Satu besek sahabat, sekitar satu kilo lebih sahabat ya Nah kita akan gunakan garam ini sebagai penetral dari bakteri jahat yang ada pada kohe ayamnya Nah dan juga kita akan tambahkan dengan kalsium yang berasal dari kapur sirih atau kapur gamping atau kapur cat ya Kapur yang biasa dibuat ngecat itu Kemudian kita siapkan wadahnya untuk mengencirkan kohe ayam beserta kapur dan garam di dalam ember ini sahabat ya Oke sahabat tani, yang pertama kita masukkan dulu garamnya 100 gram sahabat ya Satu bungkus ini isinya 100 gram sahabat ya Kita masukkan ke dalam ember ini sahabat ya Nah sahabat tani, ini si kohe ayam mentahnya Kita langsung masukkan ke sini sahabat ya Sekitar 1,5 kg ya kurang lebih sahabat ya Selanjutnya kita isi air sedikit Kemudian kita aduk dulu sebentar sahabat ya Supaya tercampur dulu nih antara garam dan air dan juga kohe mentah sahabat ya Nah sahabat tani, sekarang kita hitung-hitungan nih Ini kan asam nih, kohe ayam dicampur dengan garam Asam kan? Nah kemudian kita campur dengan basah sahabat Dengan kalsium sahabat ya Walaupun kalsiumnya cuma dari kapur sirih saja Nah kita akan lihat reaksinya sahabat Kita main ilmu kimia sekarang Ketika basah ketemu dengan asam Seperti apa reaksinya? Nah seperti ini sahabat ya Nah inilah makanya Kita jadikan sebagai solusi Ketika kita menggunakan kohe ayam mentah Maka kita campur dengan kalsium Yang pertama pH asam menjadi basah Kemudian nanti ketika kita larutkan bersama air Menjadi netral sahabat ya Nah selanjutnya Kita juga akan bunuh bakteri jahat Yang ada pada kohe mentah Dengan garam sahabat ya Dan juga sekaligus Membunuh hewan-hewan ya Binatang-binatang yang ada pada kotoran itu Dengan garam Kalau teman-teman gak percaya Silahkan buktikan teman-teman Teman-teman siramkan ke tanah Nanti cacing akan menjauh Ketika disiram oleh air garam sahabat ya Oke sahabat ini selanjutnya Kita juga gunakan ini POC asam amino Dan POC yang ada di bak ini sahabat ya Ini sekitar 5 liter POC sahabat ya Kita akan gabungkan disini Jakabak Kemudian kohe mentah Kapur dan garam Ini akan kita jadikan 10 liter pupuk organik cair sahabat ya Nah mungkin teman-teman penasaran nih Apakah gak mati nanti bakterinya ketika dicampur dengan kapur dan garam Tentu tidak semua mati sahabat ya Walaupun mungkin ada sebagian yang mati sahabat ya Nah ini adalah POC asam amino sahabat ya Yang kita campur dengan jakabak Alhamdulillah jakabanya pul sampai ke dasar ember sahabat Ini sudah admin share juga ke teman-teman semua Untuk proses pembuatannya ya Yaitu dari jerawan ikan sahabat ya Yang kita buat menjadi asam amino Yang kita campur dengan gula Dan juga Pepaya muda sahabat ya Ini sudah bagus sekali asam aminonya Jakabanya sudah pul sampai ke dasar ember sahabat ya Oke sahabat ini Kita aduk dulu ini POC Bersama asam amino yang kita campur dengan jakabak sahabat ya Ini asam aminonya asam amino hewan nih sahabat ya Karena dari ikan sahabat ya Nah sahabat ini selanjutnya Setelah si kapur dan si kohe mentah ini tercampur sahabat ya Kita diamkan tadi ya beberapa saat Kemudian kita masukkan ke POC yang ada jakabanya juga sahabat ya Nah disini juga ada pertemuan lagi nih sahabat nih Setelah kohe ayam dicampur dengan garam dan kapur Kemudian kita campur lagi bersama pupuk organik cair sahabat Nah kita aduk disini Kalau teman-teman belum mencoba mungkin kurang yakin sahabat ya Tapi admin sudah sering mencoba hal seperti ini Dan terbukti juga ketika kita biarkan 7 hari Bakteri jamur tetap hidup Yaitu bakteri dari jakabak ya Sudah kita saksikan juga di beberapa bulan yang lalu Jakabak tetap hidup ketika dicampur dengan kapur ini ya Dengan kapur sirih sahabat ya Direndam dengan kapur sirih Jakabak tetap hidup Bahkan jakabak tetap hidup ketika dicampur dengan NPK mutiara Nah kita akan gunakan 200 ml sahabat ya 200 ml dari air POC ini ya Keseluruhan POC ini kita akan ambil 200 ml per 10 liter air Untuk kita aplikasikan langsung pada tanaman sahabat ya Nah ini perlu teman-teman juga simak juga ya Ketika kita mengambil 1 gelas dari cairan ini Ini artinya cairan ini kental sahabat ya Jadi ketika kita mengambil lebih dari 1 gelas Khawatir akan oper dosis ya Dan seperti ini ketika dicampur lagi bersama air sahabat ya Ini akan berebusa Seperti ini sahabat ya Nah ini sudah admin aplikasikan ya Beberapa bulan yang lalu pada tanaman Alhamdulillah aman sahabat ya Waktu bulan puasa juga kita aplikasikan ini sahabat ya Alhamdulillah timur surinya panen sampai bulan sawal sahabat ya Oke sahabat tani seperti ini sharing dari Maman Arja channel Ketika kita mengaplikasikan kohe yang mentah tanpa fermentasi Tapi ini tidak harus dilakukan setiap saat sahabat ya Ini hanya untuk darurat aja Ketika kita tidak ada waktu untuk fermentasi Karena yang paling baik, yang terbaik adalah Kita melakukan fermentasi terlebih dahulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!